selamat menikmati untuk melakukan serial serial print di serial monitor disini kita akan melakukan ujian coba tersebut di void setup juga void loop dimana kita akan menggunakan serial monitor pada arduino IDE namun kita disini juga membutuhkan satu perangkat yaitu arduino uno bisa kita mulai yang pertama kita coba untuk menuliskan yaitu serial.begin serial.begin ini untuk menginisiasi dimana nanti untuk serial monitor akan bekerja atau serial print atau yang akan nanti dicetak itu pada boot rate yang telah kita inisiasi sebelumnya contohnya disini kita telah buat serial.begin ini 9600 9600 maka otomatis pada serial monitor nantinya kita akan memilih boot rate 9600 untuk menyesuaikan cetakan dari yang kita buat nantinya lalu selanjutnya kita akan coba mencetak sebuah kalimat atau kata disini kita buat serial.begin ini serial.begin ini teknik teknik elektro ya seperti ini lalu selanjutnya kita mau ada sebuah karakter yaitu garis miring untuk menjadi perantara ke kata berikutnya yaitu coba kita buat garis miring disini kita gunakan serial print lagi kita gunakan garis miring lalu selanjutnya jika sudah kita buat sebuah kata contohnya umrah sama seperti di serial print yang pertama tadi oke jika sudah kita juga ingin melakukan uji coba bisakah kita melakukan atau mencetak sebuah karakter tanpa menggunakan sintaks serial print kita juga bisa menggunakan serial.write coba kita disini buat serial.write kita cetak karakter koma oke jika sudah saya juga ingin mencetak sebuah angka namun kita buat angka ini dibaca sebagai sebuah kata bukan sebuah nilai integer atau nilai angka oke seperti ini lalu kita coba untuk mencetak satu angka lagi sebuah angka lagi namun tidak sebagai kata jadi kita buat dalam sintaks serial.write ini dia itu akan dibaca sebagai integer atau angka angka sendiri jadi kita buat serial.write namun kita tidak menggunakan tanda kutip kita langsung masukkan 123 nah seperti ini nah untuk kita mencoba bahwa setiap untuk mencetak seperti ini kita bisa membuat spasi untuk cetakan berikutnya contohnya disini ada teknik elektro juga disini kita mencetak karakter garis miring ada umrah saya pengen di bawah umrah ini untuk karakter koma itu memiliki jarak satu spasi ke bawah vertikal spasi vertikal pada karakter umrah untuk dan karakter koma jadi disini untuk serial.print.umrah disintaks ini kita tambahin ln maka nanti hasilnya itu teknik elektro garis miring umrah maka akan ada spasi vertikal satu sebelum ada karakter koma lalu selanjutnya kita coba disini juga masukin ln untuk di sintaks serial print 123 jika sudah coba kita upload ke arduino uno dan kita lihat hasilnya di serial monitor selanjutnya Oke, jika sudah kita upload, kita bisa langsung cek hasil cetakan kita di serial monitor, yaitu di bagian tools, disini ada serial monitor, lalu seperti sebelumnya yang telah saya bilang, yaitu kita harus menyesuaikan nilai boot rate yang telah kita inisiasi sebelumnya di serial begin, contohnya disini 9600 otomatis di serial monitor, kita harus buat boot rate nya juga 9600 agar cetakan yang dihasilkan itu sama seperti yang kita inisiasi sebelumnya, jadi disini seperti yang kita inisiasi, disini ada teknik elektro, garis miring umrah, lalu disini kita masukkan pada sintaks serial print, kita tambahkan ln, maka akan menjadi spasi vertikal untuk di kata atau karakter selanjutnya, yaitu koma, lalu disini selanjutnya ada cetakan 2020, dan 2020 ini dianggap sebagai kata atau kalimat, lalu disini ada nilai 123 yang dibaca sebagai integer atau angka, jadi untuk kedua ini bisa digunakan sama ya, kalau untuk mencetak angka, tidak perlu tanda kutip, juga tidak apa-apa, maka dia dibaca sebagai angka itu sendiri, namun kalau dibuat kata kutip, maka akan dibaca sebagai kata atau kalimat, oke, selanjutnya kita coba mencetak serial print atau yang tadi telah kita lakukan itu di void loop, yaitu nanti kita akan coba apakah ada perulangan dari cetakan yang akan kita hasilkan nanti, kalau kayak gitu kita coba aja disini, kita copy paste, oke, disini sudah kita paste di bagian loop, namun saya ingin ada beberapa perubahan, contohnya disini, di serial.print 2020, kita berikan spasi, setelah koma, maka ada cetakan 2020, dan setelah 2020 ada spasi vertikal sebelum ada pencetakan 1, 2, 3, lalu disini untuk cetakan 1, 2, 3, kita hapus ln nya, namun kita buat sintaks serial print lagi, namun hanya bernilai spasi vertikal, yaitu serial.print ln, seperti ini ya, maka dia akan mencetak sebuah spasi vertikal saja gitu, coba kita upload, maaf sebelumnya, sebelum kita upload, kita agar ada jeda waktu diantara cetakan sebelumnya ke berikutnya, kita buat delay nya itu 1000 millisecond atau 1 detik, oke, kita upload ya, file sudah terupload, atau cetakan dari serial print sudah terupload, maka coba kita cek di serial monitor, oke, disini kita bisa lihat bahwa, disini ada hasil cetakan teknik elektro umrah, dan ini itu dicetak berulang kali dengan jeda 1 detik ke cetakan berikutnya, disini kita bisa lihat bahwa, teknik elektro, garis miring umrah, lalu disini untuk di bagian sintaks umrahnya ini, ada ln atau sebagai spasi vertikal untuk karakter atau kata berikutnya, disini ada koma 2020, dan di bagian 2020 juga ada spasi vertikal untuk selanjutnya ada pencetakan, angka 1, 2, 3, lalu disini ada serial.println, namun disini hanya berfungsi sebagai spasi vertikal untuk pencetakan teknik elektro umrah berikutnya, dan itu di delay serama 1 detik, jadi ini akan terus berulang karena ini ada di void loop, oke, mungkin sekian itu saja, maka kita akan melanjutkan ke praktikum berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan ke praktikum selanjutnya, praktikum selanjutnya akan berfokus pada penggunaan serial read. Apa itu serial read? Serial read adalah sintaks yang akan berfungsi sebagai apa yang di inputkan di pod serial. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan coding yang telah saya siapkan. Pada baris pertama, pada coding akan ada inisialisasi variable data. Variable data akan memiliki tipe data yaitu integer, kemudian ada void setup. Di dalam void setup terdapat serial begin 9600, berfungsi untuk menentukan void rate seperti yang telah dijelaskan di praktikum sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada void loop, di dalam void loop terdapat logika if, kemudian di dalam logika if, ada serial.ev label lebih besar dari 0. Serial.ev label adalah sintaks yang berfungsi untuk memantau jumlah byte yang ada pada pod serial. Jika tidak ada inputan di dalam pod serial, maka serial.ev label akan bernilai 0. Maka coding yang di dalam logika if tidak akan dijalankan. Jika terdapat inputan di dalam pod serial, maka serial.ev label akan bernilai lebih daripada 0. maka coding yang terdapat di dalam if akan dijalankan. Kemudian di dalam coding if terdapat data sama dengan serial.read. Serial.read seperti yang saya jelaskan sebelumnya akan berfungsi untuk berfungsi untuk membaca nilai inputan yang terdapat, nilai inputan yang terdapat pada pod serial. Data yang di inputkan akan disimpan di dalam variable data. Di baris selanjutnya adalah serial.print yang akan menampilkan tulisan iReceiver atau saya menerima. Kemudian selanjutnya ada serial.print. akan menampilkan data, isi dari variable data. Kemudian akan menampilkan slice atau garis miring. Selanjutnya ada serial.print. Akan menampilkan data dalam bentuk bilangan binar. Selanjutnya kita beri slice kembali. Selanjutnya serial.print data dalam bentuk bilangan octal. Selanjutnya kita print kembali slice atau garis miring. Selanjutnya kita print data dalam bentuk bilangan desimal. Yang terakhir kita akan menampilkan data dalam bentuk hexadesimal. Selanjutnya kita akan mencoba mengupload coding ini ke dalam Arduino Uno. Selanjutnya kita akan melihat output yang dihasilkan dari coding ini di dalam serial monitor. klik tools, kemudian klik serial monitor. Di serial monitor kita tidak akan melihat apa-apa karena serial available bernilai 0. Saat kita menekan sesuatu dalam keyboard contohnya huruf A besar kita akan mendapatkan I receive 65100001-101-65-41 Angka 65 menunjukkan kode asci dari huruf A besar kemudian angka 000100001 akan menunjukkan data dalam bentuk bilangan binar isi data yaitu A besar dalam bentuk bilangan binar selanjutnya A besar dalam bentuk bilangan octal selanjutnya 65 adalah huruf A besar dalam bentuk bilangan desimal selanjutnya yang terakhir huruf A besar dalam bentuk bilangan hexadesimal mengapa serial print menampilkan huruf kode asci karena data memiliki tipe data yaitu integer jadi akan menampilkan angka yaitu bilangan kode asci dari apa yang diimpan itu huruf A besar sekian dari praktikum tentang serial read akan dilanjutkan ke praktikum selanjutnya